Kembali bersama kami di kabar utama. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta hari ini menggelar rapat pleno mengenai penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Rapat pleno digelar tertutup yang membahas penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta. Hasilnya ketiga pasangan calon dinyatakan sah dan dapat mengikuti Pilgub Jakarta. Rapat dihadiri oleh anggota KPU DKI, Bawaslu dan tim sukses masing-masing paslon. Bawaslu sempat menginterupsi rapat karena pihak Bawaslu belum menerima surat penetapan pengadilan mengenai penulisan nama sidul pada surat suara. Namun dari pihak KPU menjelaskan bahwa sudah ada penetapan pengadilan serta salinan pun diberikan kepada Bawaslu. Penetapan pengadilan nomor 899-PDT.P-2024-PN.JKT.Sol Yang amar putusannya mengapulkan pemohonan-pemohon dan menyatakan bahwa nama Rano Karno, nama Haji Rano Karno, nama Haji Rano Karno SIP, dan nama sidul adalah nama satu orang yang sama. Atas dasar tersebut kami menerima tanggapan masyarakat dan klarifikasinya dan menerima dalam penetapan menetapkan nama Bacawagup atas nama Haji Rano Karno dalam kurung sidul. Kenapa ini dalam tanggapan masyarakat, karena sudah kami tetapkan di masa pelirian administrasi. Ini berbeda dengan Haji Pramono Anung Wibowo, di mana nama di KTP-nya adalah Pramana Anung Wibowo, termasuk di Ijasa. Tapi sudah menampirkan penetapan pengadilan pada saat perbaikan. Pada saat perbaikan administrasi dan kami sudah tetapkan namanya diperbaikan menjadi Pramono Anung Wibowo. Demikian informasi dan penjelasannya. Terima kasih.